Mengkritik jari atau kretek jari adalah kebiasaan yang umum dilakukan oleh banyak orang. Selama bertahun-tahun, ada teori yang menyebutkan bahwa bunyi yang dihasilkan ketika mengkritik jari berasal dari pembentukan dan meletusnya gelombung nitrogen di sekitar sendi. Meski teori ini diterima secara luas, penelitian mengenai potensi dampaknya pada kesehatan sendi masih diperdebatkan. Penelitian dari era 1990-an sempat menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan ini dengan kelemahan genggaman tangan dan kelebaran tulang rawat. Namun, studi terbaru, termasuk yang diterbitkan pada tahun 2017, membantah klaim tersebut. Penelitian tersebut tidak menemukan adanya korelasi antara kebiasaan mengkritik jari dengan kerusakan sendi atau penurunan fungsi genggaman. Ligamen, ligamen itu yang penghubung sendi, bisa terjadi cedera, di mana apabila terjadi cedera, tentunya efeknya mungkin akan mengurangi fungsi, saya kira. Mengurangi fungsi untuk ke depannya. Bukan saat itu ya. Jadi, untuk hal ini jelas masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Untuk membuktikan apakah memang benar secara eksperimental bahwa kretik jari itu efek sampingnya bisa menyebabkan hal-hal mungkin yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Salah satu eksperimen menarik bahkan menunjukkan bahwa individu yang mengkritik jarinya hanya pada satu tangan tidak mengalami peradangan berlebihan atau cedera yang signifikan pada tangan tersebut. Meski begitu, para ahli tetap memperingatkan bahwa mengkritik jari secara berlebihan dapat memicu cedera pada otot dan ligamen, cedera yang jarang terjadi seperti putusnya urat atau dislokasi sendi. Dapat terjadi jika kebiasaan ini dilakukan berlebihan. Kebiasaan ini seringkali dipicu oleh faktor kebiasaan, stres atau sekadar mencari kenyamanan. yang kuat mengenai dampak negatifnya, dokter menyarankan agar kebiasaan ini mulai dikurangi untuk menghindari risiko cedera di masa mendatang. Bagi sebagian orang, tindakan ini mungkin memberikan rasa lega sementara. Namun, penting untuk diingat bahwa sesuatu yang dilakukan berlebihan bisa berdampak negatif pada tubuh. Fenicep Tianismual, Unhas TV